Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terhangat tentunya Seputar Ayu Ting Ting Dan informasi yang akan Mimin sampaikan Pada kesempatan kali ini Di sini kita akan melihat Beberapa status terbaru Yang Ayu Ting Ting tuliskan di akun instagram Ribadinya Dan ada yang luar biasa nih pemirsa Ternyata Ayu Ting Ting Memposting pose Baju cantiknya nih Dengan Ala-ala princess nih pemirsa Bertuliskan Terima kasih pada Toh ofisial Dan unggahan tersebut pun Dikomentari oleh beberapa Sahabat yang melihat Kecantikan Ayu Ting Ting yang Tia dan Tara Mix banget ya pemirsa Bajunya dipadupadankan dengan wajahnya Yang cantik dan juga putih Dan Ria Putriana Banyak banget baju lebarannya Buat promosi baju Orang ini cantik luar dalam Semoga Allah menjagamu Dari hal-hal yang baik Apapun itu Amin Di bulan Shawwal ini Selain panen baju lebaran Teh Ayu juga Panen pahala dari manusia-manusia Julit Percayalah Teh Ayu Kamu itu beruntung Banyak orang yang mengibahimu Karena Nanti di akhirat Kamu akan jadi orang yang paling beruntung Amin Terima kasih Jana Rezana Atas doanya Karena memang kemarin Sempat Kiki menyinggung Nama Ayu Ting Ting Di depan Raffi Dan juga Nagita Dan Rame Lagi Kita tinggalkan masalah itu Kita kembali Ke Indah Ayu dari hari ke hari Aura cantiknya Mendelsek Ingin keluar Aku rasa Ayu ibaratnya Sung Hyukyo Indonesia Semakin lama Semakin kelihatan Semakin mudah Dan semakin cantik Terima kasih Intah Putri Ucapannya Dari Dharma 4020 58 menit yang lalu Masya Allah Ayu cantik banget Bahagia Makin sukses Dan sehat selalu Ya Ayu Amin Ya Rabbah Alamin Kemudian juga ada Anji Yang mengomentari status terbaru Ayu Ting Ting Yang memberikan hashtag Love nya nih Untuk Ayu Dan ternyata Anji Teguh Sudah berteman Sejak lama Dan ini dia foto mereka Sehat selalu Untuk Ayu Dan semoga Apapun masalahnya Bisa segera Selesaikan ya Untuk orang-orang yang Zulit sama Ayu Ting Ting Semoga deh ya Tawur tuai Insya Allah Akan terjadi Ini Tekan berita Ayu dan Juga para netizen Disini ada Mom Ayu Ting Bersama dengan Ayu Rojak Yang akrab banget nih Bersama dengan Calon Besan Wah udah duduk Bertiga aja nih ya Dengan nuansa Serba putihnya Yang sepertinya Masih dalam Suasana lebaran Pemirsa Santapan yang disajikan Dan juga dinikmati Juga sepertinya Wah luar biasa Deket banget nih ya Mamanya dari Mas Dana Dengan Ayah Rojak Dan juga Umi Kalsum Udah kayak Saudara banget nih ya Pokoknya Ini adalah Contoh keluarga Yang luar biasa Sama-sama Menyayangi Anaknya Pemirsa Yang memang Sedang mempersiapkan Pernikahannya Keduanya Ayu Dan juga Mas Dana Sama-sama Bekerja Mungkin nih Ayah Rojak Dan juga Umi Serta Ayah dari Muhammad Fardana Yang mengurus Semuanya Kita doakan saja Semoga Acara Ayu Tinting Nanti berjalan Dengan lancar Dan Usut punya usut Katanya Ayu akan Langsungkan Pernikahan Di tanggal 26 Desember Mendatang Wah Desember Atau November Pokoknya Itu adalah Bulan-bulan Yang sangat Dinanti Untuk Ayu Dan Cikama Sedang Sehat Pokoknya Untuk Semuanya Dan Berita selanjutnya Ada Ayu Tinting Yang sedang Berkunjung Dan juga Hal bihalal Silaturahmi Sederhana Di warung Ayah Rozak Hari ini Semuanya Saliman nih Dengan Neng Ayu Wah Mimin juga Pengen banget Bisa Saliman Dan juga Bisa Berta bersama Dengan Teng Ayu Entah Kapan Itu Hahaha Semoga Neng Ayu Lancar Pekerjaannya Lancar Cerita Cintanya Dan Lancar Semuanya Amin Oke Sahabat Semua Selain Ada Informasi Dari Kegiatan Ayu Tinting Hari ini Disini Juga Mimin Menyajikan Tiktok Terbaru Dari Ayu Dan Juga Bilkes Sumairah Razak Dan Juga Si Kecil Sumairah Pemilsa Bagi Bagi Sahabat Semua Jangan Bawa Sari Melihat Postingan Postingan Yang Mimin Sajikan Dan Insya Allah Terpercaya Tanpa Ada Embel Embel Apapun Oke Sahabat Selamat Menyaksikan Keceriaan Ayu Tinting Hari ini Di Hari Sabtu Ceria Bagi Sahabat Jangan Lupa Tetap Senyum Dan Berikan Luang Hangat Untuk Orang Orang Di Samping Kita Semua Selamat Menikamati Liburan Dan Juga Minilai Untuk Semuanya Minilai Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Samping Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!